Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Komoditi and Derivative Exchange ICDX berencana membangun kontrak bursa berjangka atau futures contract untuk komoditas timah. Kontrak ini ditargetkan akan terbit pada Januari 2018 mendatang. Presiden Direktur ICDX Lamon Ruten mengatakan jika kontrak berjangka ini terrealisasi maka timah Indonesia dapat menjadi harga acuan dunia. Sebab saat ini Indonesia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Berdasarkan data ICDX, total ekspor timah Indonesia pada periode Januari hingga September tahun ini senilai 55.576 metrik ton. Pengiriman terbesar dialokasikan kepada Singapura sebesar 17.111 metrik ton. Disusul oleh Belanda sebanyak 7.925 metrik ton dan pengiriman ke Jepang sebanyak 6.801 metrik ton. Menurut Lamon Ruten, Presiden Direktur ICDX, keberadaan kontrak berjangka dapat mendorong perusahaan tambang untuk membangun smelter di dalam negeri. Untuk itu, Lamon berharap agar kontrak bursa berjangka ini dapat segera rampung. Terima kasih telah menonton! Dengan kontrak itu, situasi, smelter, prusa, timah Indonesia.